Terima kasih telah menonton Di riwayatan dalam hadis Syahif Bukhari bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadanya kepada Rasulullah Ia berkata, dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit Rasulullah SAW bertanya kepadanya Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tesbihnya seluruh makhluk yang dengan saat itu mereka mendapat limahan rezeki Dan lelaki itu bertanya, doa apakah itu? Wahai Rasulullah Rasulullah SAW menjawab Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu salatmu Dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu Dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah Hingga hari kiamat dan untukmu pahalanya Rasulullah SAW bersada Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari Ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut Ibn Umar RA meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya Ucapkanlah subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali Barang siapa mengucapkannya 100 kali maka tertulis baginya 10 kebaikan Barang siapa mengucapkannya 10 kali maka tertulis baginya 100 kebaikan Barang siapa mengucapkannya 100 kali maka tertulis baginya 1000 kebaikan Barang siapa menambahnya maka Allah pun akan menambahnya Dan barang siapa mempun ampun misalnya Allah akan mengampuninya Ketika menjelang asal Rasulullah SAW Beliau memanggil putrinya dan berkata Aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdi Karena kalimat tersebut merupakan doa seluruh makhluk Dan kalimat itu semua makhluk mendapat limpahan rezeki Al-Imam Ahsi Syafi'i Rahimahumullah berkata Empat perkara yang mudah mendatangkan rezeki Satu, menghidupkan malam Dua, banyak membaca istighfar di sepertiga malam Tiga, rengan bersedekah Empat, berfikir di awal dan di akhir hari Baca doa pagi dan petang Empat yang dapat mencegah datangnya rezeki Satu, tidur di waktu subuh Dua, sedikit shalat Tiga, malas Empat, yanat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!